Sejak 78 sudah mulai buka pesantren Ya disebutlah oleh orang Santri sukses Maka kita bisa bikin pondok lagi Bisa banyak lagi santri ke kita Tetapi bermainnya di pengetahuan Otak aja gitu Kolbu gak diurus Antara lain Kalau menyampaikan agama Cerama Ngaji kitab Dalam hati selalu ada Kira-kira dapat imbalan apa Itu manusiawi Tapi ada hal yang manusiawi Yang diikuti ada yang dikontrol Buktinya Kalau kita selesai ceramah di satu daerah Pulang lalu kita gak diberi Apa-apa Sebelum belajar maripat Muncul dalam hati Gue tandain lo Kalau ngundang lagi gak bakalan gue terima Lo gak punya pengertian sama gue Kira-kira cuma saya Atau kawan-kawan pun begitu Jujur aja Setelah belajar Makrifat Belajar menjadi pengamal dikir yang ini Adalah perbedaan Ada perbedaan Itu bukan sesuatu yang datang ujuk-ujuk Ada ilmunya Ada disiplin ilmunya Ada aturan mainnya Ada sistemnya Gak semata-mata talenta ya Ini sih udah bawaannya aja Supi Siapa yang gak tau Yang namanya Sayyidina Umar Umar dulu Sebelum iman Berani gak mengatakan Umar soleh sejak kecil Berani gak Ya luar biasa Jagonya Yang namanya Mateni Mungkin kerjaan sehari-hari Yang namanya Minum-minuman Yang namanya Danekuda aja Tapi setelah taubat Bagaimana perubahan orang Yang kalbunya sudah bercahaya Bernuroni Dengan orang yang belum bercahaya Bukan hanya ulama Yang harus menjadi Memahami Mempelajari Memahami Mengamalkan ilmu ini Bukan hanya ulama Pengusaha Atlet Politikus Saya pernah menyebutnya Dalam kajian-kajian hikam Di pondok saya Pada bulan Ramadan Pemahaman Dan pengamalan al-hikam Secara benar Dan sungguh-sungguh Adalah kunci sukses Di segala bidang kehidupan Saya menyingkatnya Ibahat mandimi lakdatik Ibahat mandimi lakdatik I-ibadah I-iman maaf I-iman Dalam hal iman Andai mengamalkan Apa yang ada Di dalam mipta husdur ini Maka imannya Akan mencapai tingkat Ma'rifat Ba'ibadah Dari biasanya Solat awal Akhir waktu Menjadi awal Dari senang sendiri Menjadi senang berjamaah Dari tengah malam Senangnya tidur Menjadi mau solat Tahajud Dari solat Ingin diberi imbalan sekarang Menjadi Ikhlas Ada pergeseran itu Pergeseran Ibahat Kesehatan Mohon maaf Kadang orang bertanya Pajajian begitu capeknya Lari sana Lari sini Kok kelihatannya masih kuat aja Alhamdulillah Antara lain karena Kalbu kita terus Dituntun Didorong untuk selalu mengingat Allah Antara lain Ibahat Man Keamanan Di pendidikan Mi ekonomi Lak Akhlak Da budaya Tik Politik Akan beda Orang yang sudah Diperbaiki kalbunya Dengan yang belum Diperbaiki kalbunya Akan beda Nah ini lihat Sebagaimana kalimat La ilaha illallah Yang digunakan dengan sistem Teruji Dengan metode teruji Membersihkan Si zakir Si orang yang melakukan Dari sirik jali Juga mampu Membersihkan Dari sirik kofi Itu penyakit Penyakit kalbu Ia bersih Dan mampu Membersihkan Membersihkan Orang lain Memiliki power Daya Mengajar Kalau hanya dengan Mentransfer ilmu Kognitif Ya mencetak Murid kita menjadi Orang berpengetahuan Saja Tapi bila mana Dilambari dengan Da'wah birruh Taklim birruh Mengajar dengan Pantulan cahaya Cahaya Allah Disedot oleh kita Dari kita Pantulkan pada orang lain Bekasnya akan berbeda Ya sebenarnya Bukan hanya Jurusan Da'wah usuludin Semua 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 memerlukan Tidak ada yang Tidak memerlukan Kalau kita tanya Hei yang harus ikhlas Sebagian orang Atau semua Semua Yang harus taqwa sempurna Semua Maka yang harus Memperdalam Ihsan Semua Ihsan Include di dalamnya adalah Tasahub Tareka Tasahub Tareka Sesungguhnya kalimah yang ini Tujar ridul kuluba An hujubil ala ikil Un suriyah Tujar ridul kuluba Mentajridkan kolbu Mengambil apa Mentajridkan maknanya Menetralisir boleh Menetralisir Jadi Al-Mukaramin Tidak Saya mohon Sekedar membantu Membaca Tapi membantu Menggali juga Terjemahnya Pemahamannya Saya sudah Sudah sejak dulu Seneng kerja kolektif Enak Kerja kolektif Coba sepak bola sendiri Cabai pak Lima menit Mati Operan aja Sebelas orang Enak Tujar ridul kuluba An hujubil Ala ikil Un suriyah Dari penghalang-penghalang Yang terkait Dengan Keunsuran Kita sering bicara Unsur Unsur Bapak-bapak Unsur desa Unsur kecamatan Sekarang unsur Diri Sering disebut Unsur diri adalah Unsur jasad ini Anasir yang menjadi Jasad kita adalah Tanah Angin Air Api Tanah Angin Air Api Dalam diri kita Ada tanahnya Tidak langsung tanah Menjadi diri kita Tapi Tanam-tanaman Yang tumbuh di tanah Nasi kita makan Buah-buahan kita makan Lain-lain kita makan Itu unsur tanahnya Unsur air Dalam diri kita Tidak ada air Mati kita Konon ada yang menyebutkan Lebih Kurang lebih Empat puluh Mineral Dalam diri kita ini Bagaimana Allah Membuat Bermacam-macam air Yang berbeda fungsi Seperti mobil saja Mobil Airnya macam-macam Bensinnya Atau solarnya Olinya Dan lain sebagainya Kemuknya Begitupun Dalam diri kita Apa Sama Air untuk Mengatur Mata Dengan air yang di hidung Tentu beda Energinya beda Masya Allah Apalagi Unsur api Panas Dalam diri kita Unsur Angin Kalau tidak ada angin Bagaimana Jantung bisa Memompah darah Itu semua Sering menjadi hijab Sering menjadi hijab Contoh Ya Jam 2 Jam 3 Baiknya Solat malam Tapi mata Nariknya Ketidur Hari-hari Tentu Baiknya Saum Tapi Perut Nariknya Pengen makan Merokok Dan lain-lain Kujubil Alaikil Unsuriyah Watuzakkin Nufusa Dan membersihkan Nafsu-Nafsu Jiwa-jiwa Ruh-ruh Kolbu-kolbu Anirrodha Dari sifat-sifat Yang tercacat Sifat-sifat Kehinaan Wasifatil Hayawaniyati Dan sifat-sifat Kehaywanan Mohon maaf Istilah hewan Di kita ini Terlalu Terlalu apa ya Terlalu dipojokkan Bahwa hewan Adalah binatang Ternakan Al-insan Hayawan Insan itu Hayawan Makhluk yang Bernyawa Hayawaniyah Itu Ya Makhluk yang Bernyawa Wasifatil Hayawaniyah Dan tarikan-tarikan Kemahlukan Sifat-sifat Kehaywanan Dalam diri kita Itu harus Dibersihkan Alatnya adalah Zikir Alatnya adalah Zikir Contoh Idul Adha Pasoli Lirubika Wanhar Tafsir Biasa Tafsir ilmu Zohir Soli Solatlah Dorokaat Idul Adha Wanhar Potonglah Hewan Kurban Tapi kalau Masuk ke Wilayah Tesewub Pasoli Edum Kamu harus Selalu Dawam Mendawamkan Takarub Ilallah Dalam setiap Denyut jantung Dalam setiap Napas Tidak boleh Ada Napas Denyut jantung Yang kosong Dari ingat Dari ingat Kepada Allah Wanhar Dan Potonglah Apa yang harus Potong Nasutal Budni Sifat Kehewanan Sifat Keuntaan Sifat Kekambingan Sifat Kekerbawan Sifat Kelembuan Dalam diri Kamu Sekalian Wanharnya Begitu Lihat Dalam Tafsir Ajailani Memahami Quran Seperti hanya Kita membuka Kelapa Ada yang Sampai kulit Luar Sabutnya Ada yang Mampu menembus Tempurungnya Mengambil Dagingnya Mengambil Sarifatinya Wahai Para ilmuwan Indonesia Bercerminlah Dimana Posisi kita Wahai Para ulama Bersyukurlah Kita Dihormati oleh orang Disanjung oleh orang Dan lain sebagainya Tapi Bercerminlah Sebenarnya Kita berada Di posisi mana Baik Apalagi Dan bagi orang Yang mengamalkan Zikir 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 Bermetoda Yang dimaksud Zikir Yang bertarekat Tarekat Itu metoda Cara Di Indonesia Termasuk di Malaysia Dimana-mana Masih banyak orang Yang menganggap Tarekat itu Aliran Bahkan sering Ditambah dengan Kalimat Sesat Dan lain-lain Nah Perlu saya Angkat sedikit Piring Bekas makan Makannya Pakai ikan Pedak Sambalnya Sambal terasi Kira-kira Wangi apa Bau Insyaallah Bau Cucilah oleh Anak umur Tiga tahun Yang belum tahu Cara mencuci Bersiapannya Ya Sebut saja Namanya Kalau di Sunda Anak kecilnya Si neneng Mama Mama Mali Neneng yang Mencuci pilingnya Ya nak Dicicilah oleh dia Gak bersih Kenapa Karena belum tahu Cara Dicuci oleh Mamahnya Bersih Karena tahu Cara Sekurang-kurangnya Tiga bahasa Sambungkan Cuci piring Pakai cara Cuci baju Pakai cara Cuci mobil Pakai cara Cuci kolbu Pakai cara Itu bahar-bahar Sama saja Dengan lagu Lir-lir 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 Tandure Wisang Ilir Tayjo Yoroyo Tasenggo Kementen Anya Kalau orang Sunda Bisa Belajar Cahangon Cahangon Peneno Blingbing Kui Lunyo-lunyo Peneno Kanggo Kisu Dodot Dodot Iro Kumitir Bada Ing Ping Don Domino Jerum Mateno Kanggo Sebo Kus Mumpung Pada Mumpung Mumpung Sura 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 Iyo Apa Jijin itu lagu anak kecil di bawah-bawah ke Stein Siapa bilang lagu anak kecil? Lagu ini Kang Jeng Sunan Kalijok Tapi dengan lirik yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun Dalam itu Dalam itu Cahangon Para pemimpin Presiden Gubernur Bupati Kali kota Caumat Kades Pengurus pendidikan Pokoknya semua deh Ulama NU Muhammadiyah Persis Semua aja lah Peneno Blingbing Ayo cepat ambil buah blingbing Memangnya darah tinggi Memangnya ngidam Bukan Blingbing Pojoknya lima Kok lima? Silahkan anda ke Afrika Nyari blingbing Pojoknya empat Gak ada Bukan sambung Saya baru pulang dari Turki Gak lihat saya blingbing disana yang Pojoknya empat Gak ada Pojoknya berapa? Bukankah itu isyarah Bahwa kita harus bergerak Menggerakkan diri sendiri dan umat Untuk mengamalkan rukun Islam Ya Dodotiro Kumitir bedahing pinggir Bajumu Walibasut takwa Takwamu, ibadahmu, imanmu Sudah banyak robek Jangan panik Jangan marah Dondomino cirumatino Yuk kita jahit lagi Ini Mengadakan kegiatan seperti ini Dalam rangka Dondomino cirumatino Berbaiki lagi Dalam itu Ma'rifat itu Masya Allah Saya sambung Saya sambung Lagunya dengan lagu Rukun Islam Yang saya buat Sama nadanya Sama Kembali tadi Cuci piring Pake cara Cuci baju Cara cuci mobil Pake cara Cuci hati Eh iya ya pas juga Baharnya basit Yuk Kita pindah Kemana sekarang Ke bahasa Inggris Cuci piring Pake metoda Cuci baju Cuci mobil Cuci kalbu Surau Surau Coba anda Cuci mobil Gak pake terekat Saya panggil Santri Saan Exil saya Roti naam Naam syek Kata santri saya Cuci mobil saya Siap Saya gak nanya Dulu kamu bisa Apa anda Tau-tau Celana lepis Yang ada sletingnya Dipakai Akhirnya Mobil saya Jadi Lecet Gak salah Santri Salah saya Yang nyuruhnya Coba gak tau Cara Cuci mobil aja Cuci baju aja Udah pake metoda Cara terikut Apa lagi cuci Pake metoda Nih nih Lihat Lihat Saya lanjutkan Bagi orang yang mengamalkan Zikir tersebut Alat dawam Secara istiqom Zikir jahar La ilaha illallah Ada waktunya Sekurang-kurangnya Ba'dah sholat pardu 165 Di antara Metoda Bukan satu-satunya Di antara Sekian metoda Yang tersebar Di Indonesia saja Yang kurang lebih Tercatat 46 Di antaranya Adalah mengamalkan La ilaha illallah 165 Ba'dah sholat pardu Sendiri Atau barjamaah Sedangkan zikir khopinya Dilatihnya Ba'dah sholat Terserah Mau berapa ratus Tetapi nantinya Setiap denyut jantung Diisi dengan zikir Alladzina yudkurun Allaha qiyam Mawaku Dawa ala junubim Sedang berdiri Duduk terlentang Sedang keadaan Segala ada Kaya raya Keadaan menengah Atau keadaan Kolib sekalipun Tetap berzikir kepada Allah Alat dawam Tiap denyut jantungnya Diisi dengan Allahu Allah Di dalam kalbunya Wal ikhwasidki Dan benar Sesuai aturannya Yang telah teruji Wal ikhlas Tidak karena ingin Imbalan apa-apa Dari Allah Zikirnya bukan zikir Cari pahla Tapi zikirnya Zikir ingin Kebersihan kolbu Allah akan memberikan Al-uluman Laduniyah Tadi sudah disampaikan Ilmu yang langsung Diberikan oleh Allah Jadi Yang disebutkan Ilmu laduni Bukan ilmu Ujub-ujub Tidak nyantren Tidak sekolah Pinter langsung Tidak begitu Saya salah seorang Pembahas ilmu laduni Di Jawa Barat Di lingkungan Nahdlatul ulama Maupun Membing-bing Mahasiswa pasca Dalam hal Ilmu laduni Saya katakan Hemat saya Ilmu laduni Definisinya adalah Orang mencari ilmu Lama Biayanya Banyak Pisiknya sudah Capek Diamalkan Oleh dirinya Ditularkan pada orang lain Menggerakkan orang lain Dengan ikhlas Tidak ingin imbalan Kedudukan Dan macam-macam Maka Allah berikan Ilmu lingpahan Kepada dia Kalau gak keberatan Diulang Definisi ilmu Kata Pajajian Apa katanya? Ilmu laduni Agak silit ya? Jadi orang belajar Ada orang yang Mengandalkan Seadanya Hasil otaknya Membaca Mendengar Meneliti Ada orang yang Selain membaca Mendengar Meneliti Maka ia melakukan Sikir Dan ia diberi Limpahan Ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wal asraral Ghaibiyyah Maaf Ribu maaf Kalau ada Di antara peserta Yang sudah Lebih tinggi ilmunya Dari saya Luruskan saya Karena mungkin Salah Saya pun masih Salah faham Kalimat asrar Di tanah Jawa Jujur Dari Jawa Timur Sampai Jawa Barat Kira-kira asrar Lebih terkenal Di bidang apa itu? Ya ilmu asrar Jurus jarak jauh Asrar Jawa Barat Begitu asrar Apalagi gua ibi Ilmu gaib Nih lihat ilmu gaib Ngambil botol Dari jauh Maaf Beribu maaf Bukan itu Yang dimaksud Di dalam hal Ilmu zikir Bukan asrar Begituan Itu main-main Maksudnya Kok Pak Jijen Berani ngomong begitu Saya mantan orang Begitu Jadi kalau saya ngomong Gak menyinggung orang Saya pernah jadi guru Ilmu Begituan Disebutkan asrar Rol goibah Adalah Begitu aja Jangan tersinggung Bapak yang ahli Dibilang begitu Jangan tersinggung Saya pernah jadi Dikira ilmu Asrar Goibah itu Bukan Ini berkembang Ini Watashadu Wat Wat Tushahiduhu Boleh Anwa'at Tajeliyah Dan Zikir Yang bermetoda Bertarikat Yang diterima Dari Gurunya Yang punya kelayakan Yang disebutkan Mursyid Diamalkan Secara Dawam Benar Dan ikhlas Menghasilkan Anwa'at Tajeliyatil Ilahiyah Menghasilkan Tajeli 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 Ketuhanan Mohon maaf Syukur Kalau yang hadir Sudah paham semua Tapi kebanyakan Masyarakat Belum maaf Istilah Tajeli Kalau mendengar Istilah Triple T Tahali Tahali Tajeli Dia akan Mengatakan Wah itu sih Istilahnya Para wali Itu Itu bukan Kelas kita Itu Saya pernah Begitu dulu Karena guru-guru Saya juga Mengatakannya Begitu Tertularlah Pada salah Pada saya Alhamdulillah Dengan rahmat Allah Saya yang bodoh Ini Terus Belajar Dan belajar Maka sekarang Fahamlah Mudah-mudahan Fahaman saya Benar Tahali Diambil dari kata Halwatun Huluun Apa itu Kosong Yang dimaksud Mengurangi Dosa-dosa Dari mungkin Dosa yang dilakukannya 100 Jadi 99 Itu sudah Tahali Apalagi jadi 90 Jadi 80 Jadi 70 Terus berkurang 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 Itu Tahali Syukur Kalau sampai Habis Dosa-dosanya Yang hadir Sudah Tahali Atau Belum Sudah Tahali Atau Belum Sudah Untung Rois Yang datang Saya punya Wawenang Untuk Menilai Saya punya Wawenang Untuk Menilai Tidak Tebak-tebakan Bapak Ibu Itulah Tadi Karena Ihsan Ngawang-ngawang Ihsan ini Terlalu lama Ditendang Jauh dari Umat Islam Akhirnya Persoalan Tersahub Tidak jadi Konsumsi Sehari-hari Tahali Itu Mengurangi Dosa Dosa Zina Dosa Apa Bukan Maaf Pertanyaannya Agak 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 Mencolok Pertanyaan saya Eh Tadi malam Pada Zina Semua Enggak Enggak Ada yang Belum Pernah Itu Sudah Tahali Eh Maling Sendal Orang Berapa puluh Tadi malam Enggak Barangkali Tadi malam Membunuh Enggak Itu Tahali Kita Ini Sudah Masuk Pada Proses Tahali Tapi Belum Selesai Begitu Yang Lebih Balance Lebih Mizan Bicaranya Tidak Mana mungkin Oh Enggak Bisa Jadi Pokoknya Semua Dosa Ada pada Dari Saya Jangan Gitu Buat Apa Mengaku Kalau Memang Tidak Sudah Tahali Di belakang Belum Berani Ngomong Saya mau Mahasiswa Apakah Semua Dosa Kita Lakukan Tidak Adakah Dosa-dosa Yang sudah Kita Tinggalkan Adakah Sudah Mengurangi Dosa-dosa Takholi Atau Belum Bukan Kerjaan Mudah Menggiringnya Itu Bukan Pekerjaan Mudah Antara Kesadaran Dan Pemahaman Enggak Mudah Mohon maaf Saya bukan Sombong Merendahkan Para ulama Tokoh Dan Mahasiswa Yang gini Kadang-kadang Yang sudah Ilmuwan Sekalipun Masih Masih Tagbook Sinking Sekarang Kita beralih Kepada Tahali Apa katanya Sudah Tahali Atau Belum Sudah Kenapa Nyebut Sudah Langsung Karena Tahali Aja Udah Tadi 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 Salat Duhur Tadi Tadi Malam Salat Tahajudja Tahali Ada Yang Minta-minta Dikasih Tahali Sudah Tahali Belum Alhamdulillah Andai Wassalam pun Saya Nggak apa-apa Kan Ini Udah Latihan Latihan Tariqo Itu Jadi Ada Nuansa Keilmuannya Ada Nuansa Melatih Rasanya Kita Terlalu Tawadu Bagaimana Kamu Eh Saya Mereka Bodoh Nggak bisa Apa-apa Ya Yang Disebutkan Tawadu Orang Berkemampuan Tinggi Tapi Merasa Dirinya Rendah Itu Tawadu Kalau Orang Nggak bisa Apa-apa Lalu Merasa Rendah Ya Memang Nggak bisa Apa-apa Bukan Tawadu Hati-hati Indonesia Ini Sungguh Banyak Yang Harus Diluruskan Itulah Saya 23 Tahun Nggak Bisa Diem Rasanya Nggak ada Bulannya Nggak Dipakai Terbang Barat Utara Selatan Terus Ya Ngomongin Ginian Sampai Di Malaysia Saya Dipanggil Keistana Negeri Sabah Bagi Besok Keistana Negeri Apalah Apa Salah Saya Taklah Salah Besok Mendapatkan Bintang Bintang Darjah Yang Amat Mulia Kinabalu Buat Apa Saya Dapat Itu Apa Kerja Saya Itulah Bahaskan Innalillah Orang Sini Dari Dulu Matilah Selalu Pak Ya Bahaskan Itu Menjadi Innalillah Adalah Kebangkitan Itu Luar biasa Itu Kata Orang Tersalah Orang Mengurangi Dosa Dosa Kalau Kata Ebit Tahali Memperindah diri Dengan Akhlak Yang Nah Sekarang Tajali Sudah Tajali Ata Belum Boleh Jawaban Bebas Yang Mengatakan Belum Itu Kira-kira Tawatu Yang Sudah Mengatakan Sudah Artinya Syukur Jadi Enggak Ada Yang Salah Enak Nyata Sahuf Itu Enggak Punya Musuh Pak 35 Tahun Saya Jadi Mubalik Melang Melintang Di Negeri Orang Tak Punya Musuh Kenapa Tuhan Tak Punya Musuh Musuh Satu Terlalu Banyak Sahabat Seribu Terlalu Kurang Enak Beda-beda Sikit Tak Apa Bersamalah Dalam Kesamaan Bersamalah Dalam Perbedaan Saya Katakan Sepak Bola Tak Harus Sama Gonjales Tinggi Besar Bule Sedangkan Si Okto Hitam Kecil Tapi Ketika Kompak Gol Itu Tawa Kamu Ini Mudah-mudahan Muncul NONU Ma'rifat Jadi Bukan Membawahi Orang Lain Tapi Diakui Lebih Tinggi Daripada Orang Lain Gak Pernah Membawahi Tapi Diakui Lebih Tinggi Kan artinya Membawahi Juga Ketiba Membawahi Orang Lain Orang Lain Gak Merasa Dibawahi Gak Enak Itu Gak Enak Itu Pemberontakan Agak Seru Sedikit Sudah Masuk Kepada Bapak Begini Tajali Tajali Terima kasih Terima kasih Kalau sudah Tajali Yuk Ceritanya Ada seorang Istri Mbak Siapa Namanya Saya ambil Nama Orang Jawa Ya Biasalah Langganan Saya Iis Suka Bumi Mbak Iis Namanya Mbak Iis Punya Suami Mas Asef Namanya Mas Asef Namanya Suaminya Punya Anak Siapa Si Otong Namanya Istrinya Si Iis Suaminya Si Asef Anaknya Si Otong Ayo kita mainkan sinetron Luar biasa Si Iis itu Wanita rajin Pekerjaan Yang pokok Sudah dikerjakan Masih ada waktu Dia buat sulaman Apa Hiasan dinding Dan tamplak meja Izin Allah Iis Meninggal Duluan Ketika Mas Asef Melihat Taplak Buatan Iis Dia sebut Mama Mama Saya Mama Kata siapa Anaknya Ngomong Papa Gila Ya Kenapa Nah Kamu nyebut Papa Gila Taplak Meja Disebut Mama Gimana Nah Kira-kira yang salah Bapaknya apa Anaknya Ayo Calon pemimpin Yang salah Anaknya apa Bapaknya Insyaallah Gak ada yang salah Kenapa Gak ada yang salah Bapaknya Melihat taplak Melihat meja Mata Zuhir Melihat taplak Sedangkan Mata batin Tembus Pada si istri Mama Sedangkan Anaknya Mata Zuhir Melihat meja Mata batinnya Masih tertutup Taplak Begitu aja Apakah ada Makhluk di sekitar kita Ada banyak Ini Kain Makhluk Gordeng Makhluk Lantai Makhluk Kursi Makhluk Sekat Makhluk Semuanya Makhluk Beton itu Makhluk Beton itu Asalnya dari Apa sih Ada pasirnya Ya Oh iya ya Ada pasir Semen ada Besi ada Koranya ada Tadinya Apa Jatuh langsung Dari langit Apa Dari bahan Bumi Oh iya Dari bumi Ya semuanya Bumi itu Langsung jadi Bumi Dulunya Apa Katanya Apa dulu itu Kalau menurut Kitab-kitab Ulama Nur Muhammad Nur Muhammad Wakaifatadu'ilad Dunya Durur Atuman Law Lahulam Tukhrajid Dunya Minal Adami Kalau tidak ada Nabi Muhammad Ini hati-hati Jaman pinter Sekarang Pinter Akhirnya jadi Sulit Mikirin Gituan Jangan Begitu Nah Saudara-saudara Kalau tidak ada Nur Muhammad Semua ini Tidakkan Wujud Jadi barang-barang Itu berasal dari Bumi Bumi berasal dari Nur Muhammad Nur Muhammad Berasal dari Nur Jamalillah Itu dalam Sirul Asrar Kitab yang sudah Saya terjemahkan Kenapa saya Kompiden Karena Sambutannya juga Dari Pak Wakil Menteri Agama Kalau sudah Seorang Profesor Doktor Yang pemimpin Memberikan sambutan Saya tidak ragu-ragu lagi Begitu dalam Kitab Sirul Asrar Berasal dari Nur Muhammad Oh Iya Jadi kalau kita melihat Makhluk Mata melihat Makhluk Kalbu tembus Pada siapa Pada siapa Pada siapa Tembus apa enggak Bahasa Arabnya apa Tajali Bahasa Arabnya Orang awam juga Biasa sebenarnya Di kita ini Sudah Tajali Begitu datang ke jalan Melihat tabrakan Subhanallah Kok bawa-bawa Allah sih Itu mobil Tabrakan Walaupun aja Mobil tabrakan Eh itu Kehendak Allah Itu Tajali Ibu memarahi Anaknya Ketika anaknya Bandal La ilaha ilaha Dikira pemarah Sebenarnya ya Tapi yang jelas Urusan ini Ada kontaknya Dengan Allah Saya menilai Itu sudah Tajali Sudah ada Dalam proses Tajali Tinggal Perbaikan Akhlak Kedepan Jangan Mempersulit Yang mudah Selama mudah Kenapa Diber Sulit Kata Gustur Gitu aja Repot Ya sudah Sudah Alhamdulillah Nih Lihat Jadi Tajali Itu bukan begini Oh nanti ya Kalau saya sudah Mengamalkan Dikir yang ini Nanti saya Akan melihat Beda dari Di langit Jadi nanti Saya akan melihat Jibril datang Bukan begitu Itu Tahoyul itu Di kelas kita Gituan itu Tahoyul Mustahil sih Tidak Mustahil sih Tidak Tetapi kalau Belajar dikir Nunggu-nunggu Yang gituan Capek pak Akhirnya Sampai mati Nggak ngalamin gituan Aduh aku Nggak pernah berhasil Keliru Berpikir seperti itu Itulah muncul nanti Macam-macam pendapat Untuk belajar dikir begini Harus sudah 40 tahun Ada pendapat Belajar dikir terekat Harus sudah 40 Tahun Sedangkan balik Berapa tahun 15 tahun Rata-rata 15 sampai 40 25 tahun Artinya Serahkan yang 25 tahun Masa produktif Kepada syaitan Diserahkan Kepada syaitan Keliru Berpikir Seperti itu Nanti syarat Harus sudah 12 pan Pan apa Yang nyantren aja Nggak bisa Sampai 12 pan Secara ngelotok Nggak begitu Apa kaitannya Dikir dengan 12 pan Orang yang Dikirnya Sudah baik Mendapatkan Ilmu Limpahan Dari Allah Mendapatkan Ilmu 12 pan 6 ilmu Zohir Dan 6 ilmu Batir Apakah Dikir Seperti itu Ada syarat-syaratnya Kalau ingin Mencapai Target-target Yang tadi Bisharti Akhziha Min kolbin Taqiyin Naqiyim Mimma Siwallah Dikirnya Harus memakai Guru Yang ahli Yang bersilsilah Sampai kepada Rasulullah S.A.W Orang yang Kalbunya Sudah Taqiyun Bertakwa Sempurna Naqiyun Bersih Mimma Siwallah Karena ini Urusannya Urusan Spiritual Urusan Nurani Rabbani Ruhani Urusan Kolbu La'bikul Dikalimatin Tusma'um Min affahil Amma Tidak Sekedar Kalimat La'ilaha Ilallah Yang diterima Dari Orang-orang Biasa Wain Kana Labdu Wahid Lapatnya Sama Lakin Pil Makna Tafaud Terti Bobotnya Maknanya Akan Berbeda Kenapa Lianal Lianal Kolba Yahya Layak Layak Layam Butuh Tidak 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 Tinggal Saya Menanya Apakah Semuanya Sudah Menerima Talkin Zikir Dari Orang Yang Dianggap Ahlinya Sudah Semua Belum Belum Punya Wudhu Semua Anda Punya Baik Kalau Perlu Saya Langsung Saja Berikan Saya Bukan Mursyid Tetapi Saya Wakil Talkin Orang Yang Diberi Menang Untuk Menyampaikan Itu Bagi Yang Memerlukan Ikuti Saya Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Assalatu Assalamu Al-Habib Al-Aliy Al-Azim Sayyidina Muhammadin Al-Hadi Ilha Surat Al-Mustaqim Al-Fatiha Astagbirullahal Gafur Ar-Rahim Astagbirullahal Gafur Ar-Rahim Astagbirullahal Gafur Ar-Rahim Allahumma Suli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallim Allahumma Suli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallim Allahumma Suli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Dalam buku atau kitab Syekh Nawawi Al-Jawi yang disebutkan Guru besar di Masjidil Haram Pada sekitar abad 18 Dalam kitabnya beliau Menjelaskan tentang Nafsu Menjelaskan tentang nafsu Ketika ditanya tentang Masalah malaikat Malaikat adalah Jismun nuraniyatun la napsalah Nah disebutlah Nafsu ada tujuh tingkatan Amaroh, lawamah, mutmainah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, kamilah Yang lebih enak baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Yuk, pannafsu Lanjutkan Kok ketawa? Pak Jejen, jangan gitu Jangankan yang gundul, yang goterung aja Sulit, ya gak apa-apa Yang jelas saya ngomong ada referensinya Ya, bukan ngarang otak sendiri Jangan dianggap kitab-kitab lama Klak 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 Kitabnya kitab apa? Dari mana? Hadirin? Sanubari bukan perasaan Tapi sanubari adalah Sanubar Sanubar, yaknya ya nisbat Sanubar, nama buah Kalau anda ke negara lain lah, saya sendiri belum pernah lihat sih Udah buka aja internet Minta aja ke internet Sanubar, klik Keluar Sanubar Ini buah sanubar Udah pernah beli belum? Kalau satu begitu Kalau dua begitu Kalau tiga ya begitu Dipotret dari jauh jadi begitu Sungguh Indonesia adalah penganut madhab ini Penganut madhab love Kalau orang mencintai orang lain Ketika ketemu keluar dari mulutnya Seperti bunga sirsaku Itu diyakini banget Jangankan orang awam Seakan-akan ulama juga gak mengatakan Itu main-main enggak Oh itu memang benar Dari mana mulainya? Sanubar bukanlah perasaan Tapi sanubar adalah nama buah Nama buah Nah Jantung itu bentuknya seperti buah Sanubar Di potret jauh jadi begini Maka dimanakah sebenarnya Titik-titik pusat sifat manusia Titik-titik punya Pusat sifat manusia adalah tujuh Yang pertama Dua jari di bawah susu kiri Latifah kolbi Dua jari di bawah susu kanan Latifah turruh Ini kitabnya Patul'arifin Disusun oleh Syekh Khotib bin Abdul Ghafar As-Sambasi Imam besar, guru besar di Masjidil Haram lagi Makomnya di Mu'alla sana Bersama Siti Khadijah Sudah kesana belum? Belum lagi Karena gak punya duit alasannya Bukan Duitnya habis dipakai rokok Jujur aja Latifah siri Khofa akhfa Kalau anda ikut ESK-nya Doktor Adi Ginanjar Tentu anda diperkenalkan Dengan God's Word Ini Ini yang dibahas satu Sedangkan Dalam kitab-kitab Tersaud Disebut Tujuh Maka La Bukan main-main itu La Diucapkan dengan lidah Ditarik dengan rasa Dari pusar ke ubun-ubun Ini saya katakan Salah satu Di antara 48 46 Metoda Yang sudah tersebar di Indonesia Indonesia aja lah Ngobrolnya dulu Yang sudah tercatat Oleh lembaga kami Di Jamiah Al-Lituriku Al-Mu'tabaruh An-Nadiyah Di bawah pimpinan Al-Mukarram As-Syeh Al-Aribbillah Al-Habib Lutfi bin Jahya La Ilaha Ilallah Disini sifat buruk Mudah tertarik Membinasa Dan lain sebagainya Disitu Gudangnya Disini gudang sifat buruk Pelit kikir serakah Kianat bodoh Takabur syahwat Pemarah Disitu Ini bagaimana Pak Jijen Kok bisa tahu Ada kitabnya Kalau saya suruh Nunjukkan Ya gak ada Gak kelihatan Ini masalah Tajalli Masalah Mugoyabat tadi Illallah Nembus di sebelah kiri Bagi yang memerlukan Mari kita ucapkan Sama-sama Tiga kali Bismillahirrahmanirrahim La ilaha Illa Allah La ilaha Illa Allah La ilaha Illa Allah Sayyiduna Muhammad Rasulullah Amin Allahumma salli Itu yang pertama Rasulullah pun Demikian melakukannya Kepada sahabat Yang menginginkan Beliau ajak Untuk mengucapkan Kalimah La ilaha Tiga kali Lihat referensinya Pada Al-Anwarul Kudsiah Imam Sha'roni Sama Umurnya kurang lebih 900 tahun yang lalu Masih beredar Kitabnya sekarang Silahkan cari di toko-toko Satu lagi disebut Torikoh Naksabandiyah Yang tadi Torikot Kodiriyah Bukan Kodariyah Kodiriyah Apa katanya? Tundukkan kepala Kesebelah kiri Pejamkan mata Sepenuhnya Rapatkan bibir Lipatkan lidah Ke atas sedikit Tundukkan kepala Kesebelah kiri Rapatkan dagu Kedada Sebelah kiri Pejamkan mata Rapatkan bibir Lipatkan lidah Ke atas sedikit Bidik Maaf Bukan porno Dua jari Di bawah Susu kiri Disitulah posisi Jantung Antara jantung Dengan latifah kolbi Adalah Majazmursal Mimbabitlah Kilmahalli Wairudatilhal Harus pakai sastra Apa membongkarnya Kalau gak pakai sastra Kita macet Macet di pemikiran Pemikiran Dangkal Majazmursal Mimbabitlah Kilmahalli Wairudatilhal Sebutlah Nama Allah Di dalam Wilayah Jantung Saudara Tanpa lidah Allahu Allah Allahu Allah Bagi bapak yang belum punya Metode tertentu Tarekat tertentu Dengan silsilah tertentu Dan anda ingin Memperbaiki kolbu Silahkan pakai Ini Yang disebutkan Naksaban dia Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Al-Quran di negara kita Lebih banyak dilantunkan Sebagai seni Ketimbang sebagai Pedoman pemahaman Ayat-Ayat Ayat-Ayat tentang Wajilat Tentang kalbu yang cepat Terinyuh Kalbu yang cepat Pekah Ketika mengingat Allah Ternyata tidak menjadi Garapan utama Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Kita terlalu lama Salah faham Menganggap bahwa Tuhan di atas sana Seolah-olah Tuhan duduk di atas sana Padahal Allah Maha dekat Maha dekat Ini bukan sedang Renungan malam Di kalangan Anak-anak pramuka Bukan Ini bukan sedang Zikir seni Untuk membuat Kesedihan-kesedihan Yang bersifat Main-main Tapi ini sedang Menembus Wilayah batin Dalam diri kita Saya pun Merobitokan Kalbu saya Kepada beliau-beliau Arwahul Ambiya Wal awliya Wasyuhada Wassalihain Saya orang yang Tidak mampu Andai tidak Disaluri oleh Mereka-mereka Allahu Allahu Banyak orang Menggerutu Karena belum punya Rumah besar Uang banyak Mobil bagus Tanah luas Padahal mata Dengan melihatnya Berapa miliar Harganya Telinga dengan Mendengarnya Hidung dengan Penciumannya Lidah dengan Rasanya Sekujur badan Dengan kemampuannya Tangan kaki Dengan geraknya Matahari Menyinari Setiap hari Berapa miliar Kalau kita menyewanya Oksigen Yang kita gunakan Berapa miliar Air satu tetes Berapa miliar Allah Kurang ini Bangsa Indonesia Ini kurang dididik Ininya Rasanya Ihsannya Bermain di Pengetahuan Terus pengetahuan Terus pengetahuan Penting Tidak akan sama Orang yang berpengetahuan Dan orang yang Tidak berpengetahuan Tapi jangan merasa Cukup hanya Dengan pengetahuan Tembuskan Kedalam rasa Jangan ada Kata-kata Saya mau masih Anak-anak Saya mau belum Waktunya Siapa bilang Allah memberikan Tanda-tanda Balik Adalah tanda Dia mendapatkan SK Harus melakukan Tugas dari Allah 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 Ini Yang disebutkan Zikir Tarikat itu Begini Apa salahnya Begini Sesat dari Unsur mana Justru Kewajiban Dari Allah Untuk melakukan Begini Mohon maaf Kalau mau main Tuduh-tuduhan Soal kesesatan Orang yang Tidak mau Berfikirlah Yang seharusnya Jujur Dia sedang Tersesat Dia Adalin Lihat Siapakah Adalin Ulang yang Belum Mampu Mengembalikan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allahu Allah Silahkan Saya berani Mengatakan Karena saya Banyak Mendapatkan Kesuksesan Dari Allah Antara lain Adalah Karena Belajar Bersyukur Dan bertobat Melalui Zikir Seperti ini Jadi di Kendaraan Di rumah Dimanapun Di toko Di kampus Di kantor Di jalan Olahraga Dapur Sekalipun Terterus Kalbu kita Tiap denyut jantungnya Isi dengan Allah Allah Kosong Satu kali saja Dosa besar Lupa kepada Allah Itu dosa besar Kita selalu menyebut Dosa besar Jinah Maling Madat Madon Padahal lupa Kepada Allah Itu pun adalah Dosa besar Orang-orang Yang lupa Kepada Allah Adalah orang-orang Yang fasik Bahkan disebut Munafik Orang-orang Yang sangat sedikit Dikirnya Ingatnya pada Allah Itu adalah Tanda-tanda Orang munafik Lihat dalam Quran Allah Allah Insya Allah Insya Allah Tugas berat kita Mengurus manusia Khususnya bangsa Indonesia Yang umat Islamnya 200 juta lebih Dengan kekuatan Bantuan Ilmu spiritual Rohania seperti ini Akan menjadi Semakin ringan Saya Orang lapangan Yang merasakan Di kampung saya dulu Berjamaah subuh Hanya 4 orang Saya katakan tadi Kini bisa beratus-ratus Masyarakat Ilmunya ini Antara lain Allah 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Saya serahkan Dua-duanya Kalau saya mengucapkan Ajaj Tukum Jawab Kubil Ajaj Tukum Silahkan diamalkan ya Buku panduannya Nanti berhubungan saja Dengan Al-Mukarrumin Para senior Yang telah lebih dulu Mengamalkan Di pekalongan ini Dengan hormat Jangan remehkan Orang awam Mengucapkan La'ilaha illallah Jangan remehkan Baik-baik saja Kan saya sering Ya memperagakan Kakek-kakek zikir Di mushala Yang sudah hampir roboh Na'ilaha illallah Na'ilaha illallah Sambil matanya Ngelihat cecak Itu cecak Temuk sekali Na'ilaha illallah Cecaknya Ngambil Nyamuk La'ilaha illallah Nyamuknya Abis tiga Karena memang Dilihat oleh matanya Kata hatinya Nyamuknya Abis tiga Kira-kira Dikir seperti begitu Bagus apa jelek Bagus apa jelek Jangan suka menjelekkan orang Orang tersinggung Bagus Daripada Enggak gitu Gendong anak Na'ilaha illallah Na'ilaha illallah Bagus jelek Bagus daripada Gendong anak Bagus apa jelek Daripada dibanting Bagus Insyaallah Enggak punya musuh Baik Saya lanjutkan Masih ada waktunya Karena kalbu akan hidup Kalau dia mengambil Bibit yang hidup Dari kalbu yang hidup Inna allaha Harama ala nar Allah mengharamkan Kepada neraka Man kuala La'ilaha illallah Orang yang mengucapkan La'ilaha illallah Yagtaghi biha Wajahu Dengan keinginan Mengajar Ridho Allah Zakirullah Bilgafilin Belum dibaca Tafadda Al-Mukarram Kualan Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Zakirullah Bilgafilin Qasyajar Al-Habra'u Wajah Al-Hajib Wa kuala Nabi Sallallahu Alahi wa sallam Zhakirullah Ta'ala Filghafilin Kalhayy Bainal Amwat Surat An-Zumar ayat 22 Surat An-Zumar ayat 9 Surat An-Zumar ayat 2 Surat An-Zumar ayat 129 Surat An-Zumar ayat 108 Ya sudah dulu Alhamdulillah Ditopang dengan hadis-hadis Rasulullah Yang semuanya sudah diteliti oleh Senior saya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali bin Haji Muhammad Singapur Salah seorang pengurus Majlis Ugama Islam Singapur Dia lebih ahli dalam hadis daripada saya Karena itu semua hadis yang ada dalam Minta-Mu Sudur Sudah beliau teliti Beliau buka dalam Kitab-kitab hadis Dan beliau sebut Sanad-sanadnya setiap hadis Jangan terlalu cepat Mengatakan Bahwa orang tasawuf Gudangnya hadis doa Baik hadirin Hadis Rasulullah menyatakan Ini ada sekian ratus orang yang hadir Syukur kalau semua kolbunya Sedang berdikir kepada Allah Tapi tidak mustahil Ada 1, 2, 10, 20 30, 40 mungkin Yang tidak sedang berdikir kepada Allah Menurut mata kita sama saja Sama saja Bahkan si ini ngantuk Si ini melek Kita cuma bisa melihat itu Kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah Pernah mengalami melihat Iblis Sedang berjalan di luar masjid Kalau pakai bahasa kita Ini maaf ya Bahasa saya mungkin Kurang santun ya Mungkin Rasul bertanya Iblis Libur Gak tugas Masa Rasul begitu ya Kira-kira supaya mudah gitu aja lah Menyampaikannya Gak masih tugas ya Rasulullah Masuk tuh Ada yang lagi sholat tuh Gak Kenapa enggak Takut Takut yang mana Takut yang sedang tidur Kalau ada orang berkumpul Sekian puluh atau ratus Atau ribu orang Syukur kalau semuanya berdikir Tetapi mungkin Satu dua yang berdikir Banyak yang tidak Bagaikan orang hidup Di tengah-tengah Bangkai-bangkai Manusia-manusia Yang diberikan Keleluasaan kolbu oleh Allah Berarti dia sedang berada pada Cahaya dari Allah Wailun Mohon maaf Nih Dengar-dengar Udah sering denger kalimat Wail ya Nama apa itu Dengar-dengar Nama neraka Ya Silahkan aja Saya Saya gak mau Membrangus pendapat orang Syukurlah kalau ada kitabnya Mungkin ada kitabnya Kitab apa sih Bingung juga sih Insya Allah Wail Bukan nama neraka Wail itu kalimat Zajr Ya Dalam bahasa Arab Kalau kita melihat Anak nakal Naik sepeda Main pisau Wailun lak Celaka kamu Wailun itu kalimat Menunjukkan kepada Kecelakaan Kalau nama neraka Yang saya hafal sih Lihat aja Di zuratun nasihin Yuk ingat-ingat semua Bismillahirrahmanirrahim Satu Jahannam Dua Jahim Tilu Hutomah Empat Sakor Lima Sair Tujuh Lazo Enam Lazo Tujuh Hawiya Kok calon gak hafal sih Pak Jejen Ngomong suka begitu Saya sih lebih baik Ngaku calon neraka Lalu saya tobat Dan nanti gak jadi ke neraka Ketimbang sekarang merasa Calon surga Lalu tidak tobat Dan nantinya gak jadi ke surga Ya ke neraka Gitu yuk Kalau pakai hikam Jadi begitu berpikir Orang sekarang Merasa Uh paling surga Orang lain neraka Wah berat Orang seperti itu Sombong pak Sombong Ilah Ilahilas Cukup dulu Sudah tahu artinya belum Ya syukurlah kalau ngerti Wahai Tuhan Aku tidak layak Masuk Surga Kira-kira jangan dulu dilanjutin Malaikat dulu Kasih kesempatan Mungkin kata malaikat Memang Lalu Layaknya Masuk Neraka Itu 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 Ijaz Kalau Kalau pakai sastra Kita tahu Kalimat ini cuma segini Kira-kira ada yang nyelip Ilahilas Ya Allah Saya tidak layak Masuk Surga Memang Lumah Layaknya Masuk Neraka Kalau begitu Mari Dengan ku Ke neraka Walah Aku Baru keluar Memang saya calon neraka sih Tapi gak sanggup Walah Aku Walah Nari Jadi sebenarnya Kita ini calon apa Terserah Ini kita Kita sering melantunkan sesuatu Enggak dengan pemahaman Makanya di Indonesia Segala nazom Pasti jadi duit Sebab Dibikin lagu terus Allahu Akbar Wirid agung Wirid mulia Di kitab Dala'ilul khairat Apa itu? Ilah baitil haram Eh ketemu Oleh seniman Ilah baitil haram Ya duyuf Allah Kada saatum Deng-deng-deng-deng-deng-deng Jadi lagu lagi Salatullah Salamullah Jadi lagu lagi Saya gak anti ya Kata orang Bali Saya disebut Kiai seniman Karena saya suka Bikin lagu-lagu Tapi jangan sampai Dianggap bahwa Amalan-amalan agung Hanya untuk itu Sering baca sholat badar Pasti itu Lagu Lagu wajibnya kita Tapi hati-hati loh Sifat badarnya Nular belum pada kita Pasukan sedikit Dalam keadaan lemah Ketika berperang Mampu Melawan pasukan yang elit Itu badar Panjang itu Bicara yang kesana lagi Jadi hadirin Maka celakalah Orang-orang Yang hatinya keras Karena tidak melakukan Zikir kepada Allah Jauh daripada Zikir kepada Allah Orang-orang yang jauh Dari zikrullah Adalah orang-orang Yang keadaannya Tersesat Dalam keadaan Kesesatan yang nyata Allah berfirman Kalau ditinjau selintas Ini Ayat dikir Mana kalimat dikirnya Gak usah bingung Kita mengenal Dalam ilmu mantik Yang disebutkan Kalimat Yang istirah Kalimat Yang satu kalimat Tapi bermakna Luas dan banyak Ini Al-Hudha Allah yang memutus Rasulullah Membawa Al-Hudha Yakni dinul islam Yakni Al-Quran Maaf Wa dinil hak Dan agama yang benar Untuk apa Di yuzhirahu Alad-dini kulli Untuk diizharkan Ya Dinampakkan Bahwa Islam Di atas agama yang lain Walau karihal musyrikun Allah berfirman Di dalam surah Al-Baqarah Tetapi dalam ayat lain Ya teluk dulu Baru ta'lim Baru tazkiah Silahkan Yang jelas Tiga serangkai Tugas di dalam Islam Adalah tiga Satu Tilawah Bacakanlah Ayat-ayat Allah Sampaikanlah Ayat-ayat Allah Mengerti Enggak mengerti Paham Enggak paham Nurut Enggak nurut Sampaikan Yang kedua adalah Tazkiah Bersihkan Kolbu umat Kalau dalam Al-Baqarah 151 Barulah Ta'lim Memperluas Pengetahuan Indonesia Indonesia kelihatannya Berhasil dalam dua Kalau dalam tilawah Dan ta'lim Sudah hebat Tazkiah yang lambat Tazkiah yang lambat Pembersihan kolbu yang lambat Ihsan tadi yang lambat Tadi sudah kita praktekkan sama-sama Ketika saya tanya rukun Islam Semua menjawab Lancar Tanya rukun iman Menjawab Lancar Ihsan Maaf Belak-belak-belak-belak-belak Ihsan Ihsan Mari-mari Kita masyarakatkan Ihsan Saya setuju Menghormati para wali Setuju Menghormati para ulama Setuju Saya setuju Tapi jangan menghormati para wali Kita jadi orang putus asa Jangan jadi orang putus Kebanyakan masyarakat kita kan Tahu walinya juga Dari film Kang Jeng Sunan Anu Sedang Berkelahi dengan Sunan Anu Terbang dari pohon petai ke pohon kelapa Wali itu gitu Tambah ceritanya jaka tingkir Berantem terus Nggak ada episode sholatnya Iya kan Coba lacak Siapa yang bikin film Anda tahu Bosnya non muslim Kita yang tahu sejarahnya Kurang duit lagi Jadi nggak bikin film Ah ini Maju kena mundur kena Ayo cari uang dari mana Cari sekian miliar Yuk kita buat film Yang sesuai Ya minimal lah Tidak terlalu kelihatan Kian santang Ngilang dulu Kian santang Itu kakek kita itu Maaf maaf sorry ya Pak Jajan sirikpidik Ya dampaknya bagaimana Bahkan kita menganggap Wali itu Pintar hilang Wali itu orang zaman dulu Kan ya Katanya wali itu zaman Dulu gagah sakti Selalu disitu mainnya Orang dulu gagah sakti Orang dulu gagah sakti Saya akan tanya Orang dulu itu apa Dulu itu Waktu Yang sudah lama Disebut sekarang Itu dulu Sekarang waktu sekarang Disebut nanti Jadi apa Jadi dulu Sekarang kalau disebutnya nanti Seratus tahun yang akan datang Nanti cucu buyut saya Akan ngomong Dulu zaman eyang jejen Aku jadi orang dulu nanti Karomahnya diantaranya Kalau merokok bisa abis Tiga batang Kan karomah itu Umpama Jadi sekarang masih terbuka Peluang untuk kewalian Nah kan gak jawab lagi Ini imbas daripada Ihsan hilang ini Sebenarnya Rata-rata Pak Saya ngaji Saya ceramah di Masjid Sultannya Singapur Istiqlannya Singapur Istiqlannya Singapur itu Masjid Sultan Saya sampaikan Saya sampaikan ini Di beberapa masjid di Malaysia Betul rata-rata Sudah putus asa Oh itu mau dulu Pak Zaman sekarang mah Udah gak musim lagi Kayak durian musiman Allah memerintahkan Semua orang harus bertakwa sempurna Ittaqullah kok Tukhati Orang yang bertakwa sempurna Waliullah disebutnya Dulu sekarang dan nanti Gitu aja Coba diulang ngomong saya Yang tadi Yang tadi Yang itu aja Sebenarnya Wali itu Yalah Orang yang bertakwa Sempurna Dulu Sekarang Dan nanti Maaf Ada yang suka jadi pemulung gak Dimana-mana Di Pekalongan ada Itu barang yang diambil apaan sih Botol bekas ya Plastik bekas Itu dibuang setelah diambil Atau dijual Setelah dibeli oleh bosnya Di apa Di daur ulang Nantinya jadi ember rusak Atau jadi ember baru Aduh Jelaskan apa jangan nih Jelaskan apa jangan Yang disebutkan para wali itu Begitu nak Anda Mahasiswi Mahasiswa Yang berpikirnya harus jernih Ilmiah Tidak tertutup Terhalang dengan budaya Yang merusak Mohon maaf Yang disebutkan waliullah itu Daur ulang Yang namanya Umar Kan sudah disebut tadi Ayo kalau kita mau Banding-bandingkan ke bandelan Bandelan Umar dulu Bandelan kita sekarang Jawab yang jujur Tidak bermaksud Merendahkan Umar Hmm Nah Itu aja jujur Tapi setelah ia bertobat Menjadi manusia yang paling Adil sedunia Rabi'ah Adawiyah Pernah denger Ada yang namanya sama Terima kasih Orang mana dia Orang Mesir Ya boleh Rabi'ah yang ini boleh Mudah-mudahan sama dengan sana Hmm Hmm Pernah datang ke makamnya belum Belum lagi Duitnya Habis Saya gak setuju Kalau gak punya duit Bohong kamu Bohong kamu Ya Saya bertanya Kau ada juru kunci Karena wali'ahnya perempuan Makanya juru kuncinya juga nenek-nenek Ayuhas syaih Wahai nenek Saya mau bertanya Kam raka'atan Ya sholat Kula yamin Wala Bi hayatiha Berapa raka'at beliau sholat Di waktu hidupnya Dia mengatakan sambil Jalan Gak mau melihat saya Mungkin karena saya Tampangnya tampang pendosa Dia mengatakan Masya Allah Subhanallah Al-Farqa'at Dia mengatakan Rabi'ah Adawiyah Di waktu hidupnya Adalah Mampu seribu raka'at Sholat sunat Padahal dia Di waktu mudanya Adalah Plaikel Dari kampung Datang ke kota Mencari kerja Ternyata ketemu mucikari Akhirnya pindah-pindah tangan lah Udah lah Gak usah dipanjangin Juga tau Yang namanya pindah tangan Dari hidung ini Ke hidung ini Dari hidung belang Ke hidung belang Tapi akhirnya bertemu mursyid Bertemu guru Alhamdulillah Dia berubah Menjadi waliyah Yang sangat masyur Mahmud Al-Fatih Turki Istanbul Leluhur beliau Belum pernah ada Yang mampu Mencebol Konstantinov Kalau urusan perang Sama saja mampu Pasukan Sama hebat Sebenarnya Dia sendiri pun Hampir kalah Dan Dia sendiri pun Sudah putus Asa Bahkan biji tasbek Dari gurunya pun Sudah di Obek-robek Dia buang-buang Saking putus asa Melawan Kaisar Konstantin Luar biasa Dengan bimbingan Tasawuf Terika Jadi kalau bicara terekat Jangan cuma Oh itu dikir di pojok sendiri Putus asa Itulah Tasawuf Jadi kampungan Tasawuf Jadi ditinggalkan Ilmuwan Tasawuf Tidak ada di kampus Tasawuf Tidak ada di KIAI Bersantren Karena dianggapnya Tasawuf adalah Kelompok putus asa Kelompok sakit hati Kita buka lagi Kita buka lagi Tasawuf adalah Tasawuf adalah Sejahtera Tasawuf adalah Maju Ada Turki sedikit Ya Ayo Sudah di setel belum Film Mahmud Al-Fatehnya Udah ya Ini udhanya Selalu Jackie Chan Kemenangan dia Karena Tasawuf Karena Terikat Karena zikir Kita tahu Siapa yang mampu Merebut setelah Sayyidina Umar Merebut Baital Maqdis Yang mampu merebut Baital Maqdis Adalah Salahuddin Ayubi Keluarga beliau adalah Orang-orang Kotiriyah Ahli zikir Bertarikat Jadi kalau Merebut Tasawuf Jangan Karomat aja Yang diomongin Nanti 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 ujung-ujungnya Karomat Tidak pakai Serengat Jadi Kelenik Nanti Wah Saya tahu Indonesia ini Banyakan Tukang gitu Di Turki Di Turki sana Ini si Wah Pemain dong Pemain dong Jadi Jadi tiap Ngomong Saya punya data Saya gak mau Ngomong Tanpa data Lihat Turki Bagaimana Turki Sekarang Masya Allah Ha 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 Hani Aturki Sudahlah Allahuakbar Sudah Hadir Aku dari sini Mau jarah Mau cari ilmu Yang dalam Kesana Eh Begitu Ngelihat orang Wah Muka Arab Kulit Arab Pakaian-pakaian Eropa Masya Allah Ini Adalah Logang Yang di dalamnya Ada tulang belulang Tangan Nabi Yahya Tangan Nabi Yahya Yang di dalam Terus Barangkali ada yang lain Sama Terus ini telapak Rasulullah Terus Terus Ini Serban Rasulullah Terus Ini Hajar Aswad dulu Tempatnya terus Ini pedang-pedang yang terkenal Nabi Dawud Pedangnya Khalid bin Walid Dan lain sebagainya Udahlah Nanti kesana aja sendiri Ini tongkatnya Nabi Musa Tongkatnya Nabi Musa Kira-kira mau gak Kalau saya kasih tongkatnya Nabi Musa Kita taunya bahwa Mujizat Nabi Musa adalah Tongkatnya Hei Duluan mujizat Duluan tongkat Nah kita terpengaruh lagi Oleh ilmu kejaweng Bahwa untuk mendapat sesuatu dari Allah Tapa Entah sahabat dianggapnya gitu kan Maka datanglah nanti Suara Tak ketinggalan Suara gemak angkasa Wahey Jijin 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 Setelah kamu 40 hari Di dalam goha Wah 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 Kuberikan senjata pusaka Wah 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 Nabi Musa naik tur sina Sudah bawa tongkat Tongkat dari mana? Dari mertua Untuk apa? Gembala kambing Naik ke atas Lalu bunajat 40 hari Maka tongkat Dilemparkan menjadi ular Bukan tongkatnya Yang mujizat Zikirnya Kayak belum ada yang berani Ngomong begini ya Untung saya rois Itu pentingnya SK saya Di Malaysia Di mana-mana Selalu Di Sydney Macetnya orang Indonesia Kita ini Meraknya Ahli sunah Wajah ma Tapi disebut Bodoh oleh orang lain Quran cuma Sebatas lagunya aja Allah 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 Saya yang ganti Saya kori dulu Saya Dewan Yuri loh Tapi kalau Quran cuma untuk begitu aja Bagaimana kita bisa maju Tasawuf itu memahami Quran secara menyeluruh Kalaupun enggak ya Padri bertahap Pahami Quran Pahami hadis yang benar Ayo bergerak Ayo Pembuktikan Jadi bidang hidupnya Ekonominya urus Secara tasawuf Segalanya urus Bukan tasawuf itu Kalau saya sama tasawuf Udah enggak bisa Pegang-pegang dunia Saya memang meninggal dunia aja Ampun Tasawuf Tasawuf Tidak harus pakai jubah Misiknya satu ples Wangi Supi lewat Wih Hajar aswad Gampang Udah Pintar Pak Arief Ngedatangin orangnya Padahal banyak temen saya yang lebih pinter Ya Begitu katanya Jadi Tadi Apa itu Botol-botol yang sudah rusak itu Didaur ulang jadi apa Ember baru apa jadi ember rusak Saudara-saudaraku Itulah yang disebutkan tasawuf Bukan memponi surga neraka Surga neraka Baik buruk Baik buruk Bukan begitu Bagaimana memperbaiki orang buruk menjadi baik Bukan memponi Tapi mengolah Bagaimana mendaur ulang Orang yang calon neraka jadi calon surga Bagaimana mendaur ulang sampah-sampah Yang cicik menjadi sesuatu yang bernilai Itu tasawuf sebenarnya Amin Tuh lihat ini Ini contoh-contoh daur ulang kan begini aja Jadi para mursidi itu ibarat pemulung Di pulung Si ini Si ini yang tukang anu-anu Ini tukang anu-anu Diolah terus dengan zikir Berubah 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 Sudah kan tadi udah saya kasih zikir tarekat Waduh Hebat kamu ini Ya gak apa-apa Gak apa-apa Ini Ya itulah ilmunya Tinggal nanti mengamalkannya dengan cara yang baik Amin Baik saya lanjutkan Sudah habis belum Itu bukan Selalu ke situ Selalu Ulama Indonesia Cendekiawan Indonesia Kadang-kadang sudah merasa menjadi Warsatul Anbiya Padahal ia baru bermain di dua Tilawah dan Ta'lim Belum masuk kepada wilayah Tazkiyah Kalau orang sudah tahu urusan Tazkiyah Ia akan mencari gurunya Dimana gurunya Bukan maaf Jadi orang kampus Jadi Dewan Yuri Ah itu Aliran Aliran Akhirnya naik di buku Jadilah Sekripsi S2 Jadilah tesis S3 Jadilah Desertasi Bobotnya hanya Sebatas Meneliti 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 Memponis-ponis orang Tapi memperbaiki umat Memperbaiki umat Amin Ya Rabbah Lanjut Faya ayuhal ikhwan Indabihu wasari'u ila mawfiratin min Rabbikum Ahadihil Kuwafiliruhaniyah Fa'ankaribin yang koti'u tariku Ala yujadu rafiq Ila dalikal alim Ila dalikal alim Wa makunna jiknali Naka'udha Fihadihi dunya Adhaniyah Al-Kharabah Walali ajlil akli Wassurbi Walil Na'abil muhimmatin Nafsaniyyah Al-Khabitha Terus Fa'anabiyyukum Mungtadir Ma'amum Li ajlikum Kuala nabiyu Sallallahu alaihi wa sallam Gommi Li ajli ummati Al-dadina Fi akhiriz zaman Dah cukup dulu Wahai saudara-saudaraku Kata Syed Abdul Qadir Jailani Dan dilanjutkan Disambungkan oleh Pengersa Abah Guru Agung Wahai saudaraku Intabihu Sadarlah Eling Eling Mangka Eling Ya Sadarlah semua Bangkitlah semua Wasari'u Dan bergegaslah Ila Maghbiratimir Rabbikum Mengejar Ampunan Allah Ma'ahadihil Kuwafilir Ruhaniyah Tuh kan Bersama Barisan Ruhani Ini Bersama Orang-orang Yang memiliki Kunci-kunci Keruhanian Ini Pa'ankoribin Yankotik Uttari Ini Ini Sembilan ratus Tahun yang lalu Diucapkan Sebentar lagi Jalan ini Akan putus Kita sekarang Sebenarnya Sedang merasakan itu Di zaman dulu Di Irak sana Di satu negara Bisa punya Ribuan Wali-wali Allah Sekarang di Indonesia Punya Berapa wali Kalau kata Mbah Asim Muzadi Baru wali-wali daya Kata Mbah Asim Muzadi Ada aja Kalau mau balik Ngomongnya Ya Yan Koti Uttari Memang benar Saya kurang lebih Berkhidmat di pesantren Dulu sekitar 15 tahun Di Pondok Tidak pernah ada yang Memperkenalkan tentang Zikir seperti ini Tidak pernah Bahkan selalu ada yang Mengatakan Kiyai dengan Tidak merendahkan Beliau mengatakan Awas hati-hati Jangan deket-deket Suriyalaya Kenapa Nasuriyalaya itu Sesat Nasuriyalaya itu Maktungus silsilah Terputus silsilah Pada Rasulullah Kalau kita tanya Pak Kiyai Sudah kesana Atau belum Belum Kok berani Memutus seperti itu Katanya Alhamdulillah Saya walaupun dulu Banyak dihalangi oleh orang Saya tetap mencari Apa sih Pajian yang memotivasi Pajian terus mencari guru Walaupun banyak orang Yang melarang Ini Kalbu saya sulit ikhlas Kalbu saya sulit ikhlas Kemana mencari guru ikhlas Itulah mendorong saya Berangkat ke Banten Jawa Tengah Jawa Timur Madura Dan lain-lain Bula Bali Alhamdulillah Tahun 90 Baru saya ketemu dengan Guru Agung Penger Sabah Ketemu Miptahu Sudur ini Kalau ngomong para wali Dari dulu juga Sudah kita ngomong Tapi sifatnya dongeng Dulu Jamannya Kang Jeng Sunan Anu Di daerah sini Adalah Anu-anu-anu-anu Dan dulu Di daerah Gunung Anu Ada Sunan Anu Adalah Anu-anu-anu-anu Sekarang Jarah aja Datang ke makamnya Baca kulho Tiga kali Allahumma Allahumma Pulang Barokah Cuma Sampai situ Mohon maaf Masya Allah Kita datang ke bumi ini Bukan untuk hanya Duduk-duduk Di dunia yang akan Roboh ini Dan tidak hanya untuk Makan minum Dan mengikuti Hawa nafsu Yang tercelak Ingatlah Ingatlah Nabimu Selalu menunggu Bingung Memikirkanmu Mungkin Ini gimana ini Kan nabi sudah meninggal Pak Jajet Kok masih Ngangkat-ngangkat Kata-kata begini sih Iya Disitulah Pentingnya Pemahaman Roh Disitu penting Pemahaman Roh Kalau kita Kosong Pengetahuan Ilmu tentang Ruh Terjebak Dengan kata-kata Tadi Ruh Urusan Tuhan Jangan dipelajari Maka kita akan Menganggap Nabi Muhammad Adalah Jenazah Yang terpujur Di Madinah Sana Mayoritas Umat Islam Dunia Termasuk Indonesia Menganggap Bahwa Nabi Muhammad Adalah Jenazah Terpujur Di dalam Di dalam Kubur Di sana Di Madinah Padahal kita Lihat dalam Dua Ayat Jangan pernah Kau katakan Jangan pernah Kau berfikir Jangan Pernah Engkau Punya Iaktikon Bahwa Orang-orang Yang meninggal Dalam Keadaan Menenggakkan Agama Allah Kau Anggap Mati Mereka Adalah Hidup Tetapi Kamu Tidak Mampu Merasakannya Ayat Lain Mengatakan Wahum Yurzakun Mereka Masih Terus Mendapatkan Limpahan Dari Allah Rasulullah Bingung Menghadapi Kamu Nabi Mengatakan Gommi Liajli Ummat Lathina Bi Akhir Zaman Aku Sangat Bingung Kalau Mengingat Ummatku Yang Ada Di Akhir Zaman Lanjut Tersen Bismillah Rahman Rahman Lianna Ummatau Sat Tariq Ala Salasim Wasab In Afirqah Wan Abdillah Ibn Zaid An Abdillah Ibn Umar Radiyallahu An Huma Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam In Bani Israel If Tar Ku Ala Ihda Sab In Afirqah Kull Laha Kullu Ha Finnar Illa Wahidah Asat Tariq Umat Illa Salasim Wasab In Mengapa Rasulullah Bingung Karena Rasulullah Tahu Bahwa Umatnya Akan Terpecah Pecah Menjadi 73 Golongan Dari Abdillah Bin Zaid Dari Abdillah Bin Umar Radiyallahu An Gola Rasulullah Sallallahu Bani Israel Terpecah Menjadi 71 Semuanya Masuk Neraka Kecuali Satu Kelompok Dan Umatku Akan Terbagi Menjadi 73 Semuanya Masuk Neraka Kecuali Satu Kelompok Siapakah Yang Satu Itu Yalah Yang Mengikuti Aku Dan Mengikuti Sahabat Sahabat Sekarang Diklaim Hampir Oleh Semua Kelompok Terima Terima kasih.